Halo, selamat datang kembali di video channel Sekarang kita akan membacakan ke-11 Judulnya adalah Hal Berdoa Sebelum kita membacakan Ayo kita berdoa Tuhan Yesus ala Bapak yang di surga Berkatilah hati yang kami sedang berdoa Tuhan Berkatilah kami agar diberkati oleh Engkau Tuhan Tuhan Kami mengucapkan kita berkudus Amin Ayo kita bacakan Pada suatu kali Yesus sedang berdoa di salah satu tempat Ketika ia berhenti berdoa Berkatilah seorang dari murid-muridnya Kepadanya Tuhan ajarkanlah kami berdoa Sama seperti yang diajarkan Yohanes Kepada murid-muridnya Jawab Yesus kepada mereka Apabila kamu berdoa Katakanlah Bapak dikuduskanlah namamu Datanglah kerajaanmu Berikanlah kami setiap hari makanan Hari makanan kami Yang secukupnya Dan ampunilah kami Akan dosa kami Sebab kami pun Mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kami Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan Lalu katanya kepada mereka Jika seorang di antara kamu Pada tengah alam Pergikan rumah saudara sahabat Dan berkata kepadanya Saudara pinjamkanlah kepadaku tiga roti Sebab seorang sahabat Sebab seorang sahabatku yang Sedang berada di perjalanan singah Ke rumahku Dan aku tidak memenuhi apa-apa Untuk dihilangkan Kepadanya Nasakannya Iya jangan di dalam rumah itu Akan menjawab Jangan mengganggu aku Pintu sudah tertutup Dan aku serta anak-anakku sudah tidur Aku tidak dapat Bangun dan memberikannya Kepada saudara aku Berkatalah kepadamu Sekalipun Ia tidak mau bangun Dan memberikannya kepada Karena itu adalah Sahabatnya Namun Karena sikapnya yang tidak malu itu Ia akan bangun juga Dan memberikannya kepada Apa yang diperlukannya Oleh karena itu Aku berkata kepadamu Mintalah makan Akan diberikan Mintalah maka Akan diberikan kepadamu Marilah Maka kamu akan Mendapatkan Kekolah Maka pintu akan dibuka Bagimu Karena setiap orang yang meminta Darimu Mandarima Mandarima Dan Setiap orang yang mencari Mendapat dan Kesiap Orang yang Yang menengok Bagian pintu Dibukakan Dibukakan Bapak manakah Yang di sorgah Ia akan memberikan Ia akan memberikan Ruh kudus Kepada mereka Yang meminta Kepadanya Kalau kita Batakan selanjutnya Jidulnya adalah Yesus dan Belzebul Pada suatu Pada suatu kali Yesus mengusir Dari Orang Suatu setan Yang membisukan Ketika Setan itu Keluar Orang bisu itu Dapat berkata-kata Maka Heranlah orang Banyak Tetapi Ada diantara Mereka yang berkata Ia mengusir Setan Dengan kuasa Belzebul Penhulu Setan Ada pulang Meminta Suatu tanda Dari syurga Kepadanya Untuk mencobai Dia Tetapi Yesus Semua tahu Pikiran mereka Lalu berkata Setiap Kerajaan Yang terpecah Pecah Pasti Binasa Dan Setiap Rumah Tangga Yang Terpecah Pecah Pasti Juga Runtuh Jikalau Iblis itu Juga Terbagi-bagi Dan Melawan Dirinya Sendiri Bagaimana Kekerajaannya Dapat Bertahan Sebab Kamu Berkata Bahwa Aku mengusir Setan Dengan Kuasa Belzebul Jadi Jika Aku Mengusir Setan Dengan Kuasa Belzebul Dengan Kuasa Apakah Pengikut-pengikut Mengusirkan Sebab Itu Mereka Akan Menjadi Hakimu Tetapi Jika Aku Mengusir Setan Dengan Kuasa Allah Maka Sesungguhnya Kerajaan Allah Sudah Datang Kepadamu Apabila Seorang Yang Kuat Dan Yang Lanyap Bersenjata Menjaga Rumah Sendiri Maka Amanlah Segala Miliknya Tetapi Jika Seorang Yang Lebih Kuat Daripadanya Menyerang Dan Mengalahkannya Maka Orang Itu Akan Merampas Perlengkapan Senjata Yang Diadakan Dan Akan Membagikan Rampasannya Siapa Tidak Bersama Aku Yang Melawan Aku Dan Siapa Yang Tidak Mengumpulkan Bersama Aku Ia Mencerai Berraikan Akan Kita Bacakan Selanjutnya Judulnya Adalah Kembalinya Roh Jahat Akan Kita Bacakan Apabila Roh Jahat Keluar dari Manusia Ia Pun Menggembara Ketempat Tempat Yang Kudus Tandus Mencerai Perhentian Dan Karena Ia Tidak Mendapat Ia Berkata Aku Akan Kembali Ke Rumah Yang Telah Kutinggalkan Itu Maka Pergilah Ia Dan Mendapati Rumah Itu Bersih Tersapu Dan Rapi Teratur Lalu Ia Keluar Dan Mengajak Roh Tujuh Roh Lain Yang Lebih Jahat Daripadanya Dan Mereka Masuk Dan Berdiam Di Situ Maka Akhirnya Keadaan Orang Itu Lebih Buruk Dari Pada Keadaannya Semula Lain Kita Baca Selanjutnya Jurulnya Adalah Siapa Yang Berbahagia Ketika Yezuh Masih Berbicara Berserulah Seorang Perempuan Dari Antara Orang Banya Dan Berkata Kepadanya Berbahagialah Ibu Yang Telah Mengandung Engkau Dan Susu Yang Tetapi Berkata Yang Bahagialah Ialah Mereka Yang Mendengarkan Firman Allah Dan Yang Memeliharanya Ayo Kita Bacakan Selanjutnya Judulnya Adalah Tanda Yunus Ketika Orang Banyak Menguruminya Berkata Yesus Angkatan Ini Adalah Angkatan Yang Jahat Mereka Mengandaki Suatu Tanda Kepada Mereka Yang Tidak Akan Diberikan Tanda Selain Tanda Nabi Yunus Seperti Yunus Menjadi Tanda Untuk Orang Niniwe Demikian Pula Anak Manusia Akan Menjadi Tanda Untuk Pengangkatan Ini Pada Suatu Penghakiman Dari Angkatan Ini Dan Ia Akan Menghukumi Mel Untuk Mendengarkan Hikmat Salomo Dan Bersedan Sesung Sungguhnya Yang ada Disini Lebih Daripada Salomo Pada Waktu Penghakiman Orang-orang Niniwe Akan Bangkit Bersama Angkatan Ini Dan Mereka Akan Menghukumnya Sebab Orang Niniwe Itu Bertobat Waktu Mereka Mendengarkan Pemberitaan Yusus Dan Sesungguhnya Yang Ada Disini Kita Bacakan Selanjutnya Jirunya Adalah Pelita Tumbuh Tidak Alah Seorang Pun Yang Menyalakan Pelita Lalu Mengletakannya Di kolong Rumah Atau Di bawah Gantang Melainkan Di atas Kaki Dian Supaya Semua Orang Yang Masuk Dapat Melihat Cahayanya Matamu Adalah Pelita Tumbuh Di Kemat Tamu Bali Baik Taranglah Seluruh Tubuhmu Tetapi Jika Matamu Jahat Genaplah Tubuhmu Karena Itu Perhatikan Supaya Terang Yang Ada Padamu Jangan Menjadi Kegelapan Jika Seluruh Tubuhmu Terang Dan Tidak Tidak Ada Bagian Gelap Maka Seluruhnya Akan Terang Sama Seperti Apabila Pelita Itu Menerani Engkau Dengan Cahayanya Ayo Kita Baca Yang Terakhir Gidulnya Adalah Yesus Mengancam Orang Farisi Dan Alih Alih Tarulat Ketika Yesus Selesai Mengajar Seorang Farisi Mengundang Dia Untuk Makan Di Rumah Maka Masuklah Ia Ke Rumah Itu Lalu Dutup Makan Orang Farisi Melihat Hal Itu Dan Heran Karena Yesus Tidak Mencuci Tangan Sebelum Makan Tetapi Tuhan Berkata Kepan Nanya Kamu Orang Farisi Kamu Bertikan Bagian Luar Dari Cawan Dan Pinggang Tetapi Bagian Dalam Penuh Rampasan Dan Kejahatan Hayo Orang Bodoh Bukanlah Dia Yang Menjadikan Bagian Luar Dia Juga Menjadikan Bagian Dalam Akan Tetapi Berikan Isinya Sebagai Sedekah Dan Sesungguhnya Semua Akan Menjadi Barsik Bagimu Tetapi Celaka Kamu Hayo Orang Farisi Sebab Kamu Mengenjar Seperluhan Orang Dari Selasi Ingu Dan Segala Jenis Sayuran Tetapi Kamu Mengambalikannya Keadilan Dan Kasih Allah Yang Harus Kamu Dilakukan Yang Lain Jangan Dibalikan Celaka Kamu Hayo Orang Farisi Sebab Kamu Suka Duduk Di Tempat Di Terdepan Rumah Ibadat Dan Suka Menerima Penghormatan Di Pasar Celaka Kamu Sebab Kamu Sama Seperti Kubur Yang Tidak Memakai Tanda Orang Yang Berjalan Di Atasnya Tidak Mengetahuinya Seorang Dari Antara Ali-Ali Tarurat Itu Menjawab Dan Kata Kepadanya Guru Dengan Berkata Demikian Engkau Menghinakan Juga Tetapi Menjawab Celaka Kamu Juga Hayo Ali-Ali Tarurat Sebab Kamu Meletakkan Beban Beban Yang Tidak Terpikul Kepada Orang Tetapi Kamu Sendiri Tidak Menyentuh Beban Itu Dengan Suatu Jaripun Celaka Kamu Sebab Aku Membangunkan Maka Nabi-Nabi Tetapi Nenek Moyangmu Telah Membunuh Mereka Dengan Demikian Kamu Mengaku Bahwa Kamu Membenarkan Perbuatan Perbuatan Nenek Moyangmu Sebab Mereka Telah Membunuh Nabi-Nabi Itu Dan Kamu Membangunkannya Makamnya Sebab Itu Hikmat Allah Berkata Aku Akan Mengutus Kepada Mereka Nabi-Nabi Dan Rasul-Rasul Yang Separuh Di Antara Nabi Nabi Dan Rasul Itu Akan Mereka Bunuh Dan Mereka Aniannya Supaya Dari Angkatan Ini Dituntut Darah Semua Nabi Yang Telah Tertumpas Sejak Dunia Dijadikan Zakaria Yang Telah Dibunuh Diantaraka Padamu Semua Itu Akan Dituntut Dari Angkatan Ini Celaka Kamu Hai Ali-Ali Tarurat Sebab Kamu Telah Memambil Kunci Pengetahuan Kamu Sendiri Tidak Masuk Kedalam Orang Yang Tidak Yang Berusaha Untuk Masuk Kedalam Kamu Halang Halangi Dan Setelah Yesus Berangkat Dari Tempat Itu Ali-Ali Tarurat Dan Orang Faris Dengan Rupa-Rupa Soal Untuk Itu Mereka Berusaha Mempancingnya Supaya Mereka Dapat Menangkapnya Berdasarkan Suatu Yang Diucapkannya Jadi Sampai Sini Kita Membaca Ayah Kita Berdoa Tutup Tuhan Yesus Allah Baka Yang Di Surga Berkali Lasa Kedalam Kami sudah Membaca Kita Men Suci Tuhan Berkata Lengkata Mas Yesus Amin Thank you For Watching See Video Bye Bye Bye